Halo semuanya, kita ngomongnya lagi-lagi gak bisa terlalu keras karena ada Alia disini lagi tidur, dia tidurnya mangap loh gini, kayak kamu ya? Enak aja. Kayak ibunya ya? Apa? Apanya? Aku sering ngegepin anak aku tidurnya gini. Emang aku kayak gitu? Iya, kadang-kadang kamu tidur gini. Enggak. Terus masuk air. Emang ikan lele. Hari ini kita mau ngebahas soal nama anak. Sama nginggung dikit kenapa kita belum ngasih liat muka dia seutuhnya. Kebanyaknya nanya juga tuh. Oke, yang pertama soal nama anak dulu ya. Banyak yang nanya lewat komen dan lain-lain, apa arti nama anaknya? Nama anak kita adalah Alinea Ava Nasution. Alinea itu sebenarnya dari gue idenya, karena gue seorang penulis, gue pengen ngasih nama anak itu yang ada hubungannya sama dunia tulis-menulis. Terus diantara kata-kata yang lucu-lucu, menurut aku bagus, yang cocok buat anak perempuan, aku nemu satu kata Alinea. Alinea itu artinya kalau misalnya lo sering bikin karangan, Alinea itu yang apa namanya, sebagai sebuah paragraf gitu loh. Dia menjorok ke dalam gitu, satu Alinea gitu. Alinea itu menurut gue pribadi bisa disimbolkan sebagai permulaan sebuah gagasan atau bagian dari sebuah cerita. Karena dia kan berbagai macam Alinea kan merangkai satu-satuan cerita. Jadi gue pengen Alinea ini jadi pembuka lah untuk cerita hidup kita berdua. Itu bagus sih, keren. Semenjak ada dia, hidup kita berubah, ada cerita baru yang muncul gara-gara kehadiran dia. Dan memang iya sih, iya kan. Alva itu adalah sumbangsinya Anissa. Karena Anissa, tadi gue mau cuma dua nama doang. Alinea, Nasution. Nasution itu marga keluarga gue. Gue keluarga Batak, banyak yang gak tau kalau gue orang Batak. Kemarin di video terakhir, eh di video atau dimana ketika gue nulis Alinea Alva Nasution, ada yang komen, Abang Nasution kan marga Batak, kok dipakai? Ya karena itu marga gue. Gimana sih? Ada yang nanya gitu. Masa gue masukin marga yang bukan gue gitu kan tiba-tiba. Cuma karena pengen aja gitu. Emang karena marga keluarga, keluarga gue keluarga Nasution. Ya jadi tadinya mau Alinea Nasution. Tapi ternyata nama itu lebih bagus tiga ya? Iya. Tiga kata ya. Tiga kata. Dan aku kebagian, aku tuh nyari, karena ini kesempatan aku, untuk kasih nama anak di bagian sana. Iya. Akhirnya kita sepakat kan. Ya udah tiga kata aja. Karena saran dari orang-orang, nama itu ada tiga kata. Akhirnya Anissa dia dapet kehormatan. Bagian. Untuk nyari kata apa yang di tengah. Karena gue udah pusing. Wah apa ya. Iya. Udah sempat nyobain beberapa nama. Udah kita list juga. Tapi kalo misalnya nama tengah itu terlalu panjang, agak kurang cocok sama nama depan dan belakangnya. Ya karena depan Alinea, belakang Nasution kalo tengahnya matahari. kan jadi panjang banget gitu kan. Iya. Jadi akhirnya kita juga cari-cari list-list nama, nama tengah gitu. Akhirnya ketemulan nama Ava. Ava tuh jarang banget sih. Aku denger Ava dan menurutku unik banget. Dan Ava itu artinya anak perempuan pertama. Jadi pas banget untuk si Alinea ini. Iya. Dalam bahasa lain juga bisa diartikan sebagai kelahiran gitu Ava. Iya. Jadi cocoklah gitu. Alinea, Ava, Nasution. Ada yang komen Ava itu artinya avatar Twitter ya Bang. Masa? Iya. Jadi Alinea, avatar Twitter, Nasution. Jadi dipikir inspirasi kita tuh dari avatar Twitter ya. Bener-bener dari sosiomannya. Buat apa? Ya mau ngapain banget gitu. Ada juga yang bilang dari Avengers ya Bang. Udah gitu salah. Avenger bukan Avengers. Avenger. Itu inspirasi ya dari situ ya. Enggak sih. Jadi ya itulah artinya. Itu arti namanya. Ya mudah-mudahan cocok ya Alinea bisa jadi cerita buat diri kita dan cerita buat banyak orang juga. Karena harapan kan nama kan adalah doa ya. Harapan kita adalah Alinea nanti dari kecil sampai dewasa bisa ketemu orang dan bikin cerita untuk orang itu. Maksudnya hal-hal baik gitu. Masuk ke dalam cerita hidup orang itu. Masuk ke cerita hidup orang lain. Masuk ke dalam cerita hidup kita gitu. Karena orang-orang yang berguna, orang-orang yang baik kepada orang lain adalah ketika ketemu kita punya cerita untuk kita omongin ke orang lain gitu. Soal diri kita tuh siapa gitu. Jadi mudah-mudahan kayak gitu ya. Dia responnya cuma gini doang. Gitu. Kadang-kadang dia kalau misalnya udah lapar baru nangis ya. Baru nangis. Cuma anaknya pinter sih dari kemarin kita. Boleh jatuhnya sih. Boleh nggak apa-apa. Jadi kan ini apa namanya banyak banget yang bilang. Selamat udah jadi orang tua. Sekarang bakal susah tidur. Ya kan. Juga kesehatan. Karena pasti akan bergadang terus. Tapi alhamdulillahnya kita dari hari pertama di rumah sakit. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Menurut kita, kita masih punya kualitas tidur yang baik sih. Walaupun udah ada bayi di rumah. Aku nggak tahu kenapa cuma. Senangis-nangisnya dia di tengah malam itu nggak rewel banget. Paling dia cuma minta makan. Habis itu pindah posisi. Habis itu udah. Tapi nggak yang bener-bener. Cuma maksudnya kita diajarin dari rumah sakitnya juga sih. Rumah sakitnya bilang bahwa. Bayi kalau nangis itu pasti nggak nyaman. Ada yang nggak nyaman. Jadi langsung cari ketidaknyamanannya. Maka dia akan tenang gitu. Terus dia juga bilang bahwa. Rumah sakitnya juga bilang. Lihat tanda-tanda lapar gitu. Tangannya gerak-gerak. Terus bibirnya udah. Kayak gitu. Sama ada satu tanda lagi. Gue lupa lah. Suatu lagi apa. Tapi selama dia belum nangis. Jadi tanda lapar yang paling terakhir itu nangis. Nangis itu artinya udah lapar banget. Dia pengen asih banget. Selama dia belum sapi saat itu. Kita udah melihat tanda-tandanya. Itu udah bisa dikasih asih. Nah jadi itu yang kita coba lakukan. Selama dia udah punya tanda-tanda pengen. Kita kasih. Jadi dia malah nggak sempat nangis. Udah kenyang malah tidur. Jadi itu sih. Ya sekali lagi. Informasi-informasi pengetahuan itu. Jadi berguna buat kita. Supaya kita bisa menanggulangi hal-hal yang mungkin bisa membuat. Hidup kita bertiga ini jadi lebih nyaman. Karena kan kalau dia nggak nangis. Eh kalau dia nggak nangis. Berarti tidur kita lebih berkualitas. Dan dia pun juga nggak sempat lapar. Iya. Nggak sempat rungsing gitu. Nggak sempat rewel. Selain kita bikin kenyang juga sebelum tidur. Jam tidur yang panjang itu. Suasana ruangan juga ternyata ngaruh banget. Iya. Suhunya dan lain-lain. Suhunya. Terus redupnya. Gitu-gitu sih. Jadi dia lebih. Sama-sama nyaman sih. Iya. Kita semua juga jadi nyaman. Jadi makasih loh Alia. Panggilannya Alia ya. Makasih Alia. Sampai sejauh ini sih nggak rewel. Tapi kan kalau nanti rewel. Ataupun kenapa-napanya. Kita pasti punya cara sendiri ya. Iya. Supaya kita semua juga jadi nyaman. Sama kita juga mau ngebahas sedikit soal ini. Banyak yang nanya juga. Kenapa kok selama ini fotonya nggak pernah dikasih. Lihat seutuhnya. Nah ini jadi dilema yang cukup panjang buat gue. Bahkan sebelum dia lahir gitu. Gue sempat nanya sama Rahel Venya. Sama yang lain-lain gitu. Soal gimana sih cara mempublikasi anak sendiri. Gitu kan. Dengan semua orang bisa berkomentar. Cuman gue akhirnya tiba pada satu kesimpulan. Kita akan kasih lihat gitu. Muka dia yang seutuhnya dan lain-lain. Karena gimana pun juga kita nggak bisa nutupin anak kita dari publik juga gitu. Pasti kan nanti suatu saat dia punya temen apa segala macem. Ada yang main, ada yang foto gitu. Dan itu kan pasti. Gue juga udah nggak mikir. Apa yang gue takutin dan lain-lain tuh. Gue udah nggak terlalu mikirin gitu. Kita juga pengen sharing kan wajahnya dia. Aktivitas dia nanti gitu. Cuman untuk saat ini mungkin belum. Sampai ya paling seminggu pertama. Bahkan mungkin sampai sebulan pertama. Nah kita mau menikmati masa-masa dia yang baru lahir ini. Iya. Untuk diri kita jadi privacy dia juga. Iya kan. Biar keluarga yang punya keistimewaan gitu. Gue pengen ngerasa keluarga sama temen-temen deket punya keistimewaan gitu. Untuk bisa jadi apa ya. Penjaganya alia gitu pada saat ini gitu. Ya kayaknya sih mungkin. Ya paling untuk seminggu ini ya. Kita nggak tau mungkin bulan depan. Ya kita ceritain. Atau kita kasih lihat pada akhirnya gitu. Cuman yang jelas. Dalam waktu deket ini. Ya cepat atau lambat. Pasti kita kan share juga gitu. Apalagi ya. Oh iya. Soalnya aku juga kadang ngerasa. Dia kan berulahir nih. Terus tiba-tiba di foto. Di share gitu. Dia juga masih belum tau apa-apa gitu. Masih berulahir dunia gitu. Tiba-tiba udah. Fotonya udah disebar-sebar gitu kan. Tak dululah gitu. Nah jadi ya buat brand-brand ya. Siap-siap nih ya. Lu kalau misalnya mau sponsorin. Kita foto endorse anak gue ya. Karena duitnya buat dia sekolah. Buat dia sekolah. Buat dia. Gede nanti. Ya kan. Karena banyak yang bilang juga. Semenjak ada Alea. Apa namanya. Viewnya juga jadi rame. Ya kan. Apa namanya. Tadinya. Bahkan mau gue kasih nama AdSense dia. Biar sekalian. Mind you. Tapi nggak ya. Tapi apapun itu. Ya ini kita lagi happy-happy-nya sih ya. Lagi masa-masa happy-happy-nya. Gue juga sebagai bapak baru. Juga sedang. Menemukan banyak banget hal banyak. Baru. Yang bisa. Gue lihat. Dan gue eksplorasi sendiri. Gitu. Dan. Kegelisahan-kegelisahan baru. Untuk dituangkan. Dalam materi stand up comedy nanti sih. Kayaknya. Banyak banget. Banyak yang pengen aku bahas. Soal. Peranakan-peranakan ini. Abis itu nanti dia lihat. Dari zaman dikandungan. Oh iya. Terus abis itu dia nonton gitu. Terungga udah gede gitu. Terus dia lihat. Ini bokap-nyokap gue bahas soal endorse-endorse gitu. Tiba-tiba datang gitu. Eh. Katanya ada buat gue. Nagi. Nagi. Ditagi itu. Hah. Ada apaan? Ini endorse gue. Sebenernya semua foto dia lagi megang apa lah. Pertanyaan apa. Gue gak approve ini nih. Gitu ya. Cuman ya. Ya mudah-mudahan semua lancar. Karena sampai saat ini kita juga happy-happy aja ya. Gitu. Apalagi ya. Kira-kira ya. Itu aja kali ya. Itu dulu. Iya. Kalau ada update-an lagi pasti. Oke. Yaudah. Makasih semua yang sudah nonton ya. Dadah. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.